Jangan lupa like, komen dan juga subscribe, supaya tak ketinggalan info-info menarik dari channel ini ya. Selamat menonton isu perselingkuhan antara Jonathan Frizy dengan lawan mainnya dalam sebuah sinetron, Ririn Dwi Ariyanti semakin hari semakin santer diberitakan. Disebut-sebut akibat dugaan perselingkuhan antara Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizy tersebut, menyebabkan keduanya harus berpisah dengan pasangannya masing-masing. Jonathan Frizy bercerai dengan Dena Devanka, sedangkan Ririn Dwi Ariyanti dengan musisi Aldi Bragy. Namun hingga saat ini, baik Jonathan Frizy dan Ririn Dwi Ariyanti masih belum mengakui jika mereka mempunyai hubungan spesial. Namun, peramal yang terkenal di Instagram, Nyai Kidul ternyata pernah meramal terkait dugaan hubungan terlarang antara Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizy. Hal tersebut pernah disampaikannya lewat unggahan lawas di Instagram pribadinya, etitisa Nyai Ratu Kidul. Mulanya, Nyai Kidul membahas terkait pertengkaran dan konflik antara Ijong dengan Dena Devanka. Saat itu Nyai Kidul menyebut, permasalahan rumah tangga Jonathan Frizy dan Dena Devanka lantaran bermula dari kesalahpahaman. Dalam postingannya itu juga, Nyai Kidul menyebut tidak ada sikap dewasa dalam diri Jonathan Frizy, sehingga menyebabkan pertengkaran selalu terulang kembali. Dan Nyai Kidul pun menerawang kabar perselingkuhan antara artis yang akrab di Sapa Ijong itu dengan Ririn Dwi Ariyanti. Menurutnya, hubungan antara Jonathan Frizy dengan Ririn Dwi Ariyanti awalnya memang sebatas rekan kerja. Namun, semakin bermasalah dengan istrinya, Ijong semakin dekat dengan Ririn, dan momen tersebut yang membuat Jonathan Frizy sering curhat pada Ririn dan mulai membandingkan si istri dengan Ririn. Sementara itu, Jonathan Frizy pernah mengungkapkan kabar terkait kedekatannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Dia menyebut jika dirinya dengan Ririn hanya sebatas kerja. Menurut pengakuan Ijong, hubungannya dengan Ririn Dwi Ariyanti hanya sebatas makan bareng lantaran satu sinetron. Wah gimana nih pendapat sahabat insert artis semua? Tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.